Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas safari politik Dari beberapa tokoh teman-teman Yang kemarin kita lihat ada Ganjar Pranowo Dan Rituan Kamil Berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan Dimana pada kesempatan itu Dua tokoh ini diundang oleh wali kota Makassar Karena wali kota ini sedang melakukan pernikahan putrinya Maka dua tokoh yang datang Tetapi banyak pengamat yang menilai bahwa Ini adalah bentuk dari konsolidasi politik Baik Ganjar maupun Pak Rituan Kamil di Makassar Karena Makassar ini adalah lumbung suara terbesar Setelah Pulau Jawa Jadi Pulau Jawa ini besar Kemudian yang kedua di luar Pulau Jawa ada di Makassar Maka tidak salah kalau Dua tokoh ini berkunjung ke Makassar Nah kali ini teman-teman yang akan kita ulas Mengenai Pak Prabowo yang juga berkunjung ke beberapa tempat Di momen lebaran tahun ini Tentunya ini adalah sinyal bahwa Pak Prabowo akan maju di 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Lutin Ritonga berpendapat Prabowo Subianto sudah mantap untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2024 Mendatang Atas pilihan politik itulah Prabowo memerlukan dukungan dari sejumlah tokoh agar dapat melenggang dengan mulus Kunjungan ke pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi indikasi kuat Prabowo sudah siap untuk pencapresan 2024 Dua provinsi itu sengaja dikunjungi setidaknya untuk memperkuat dukungan kepadanya Ujarnya Menurutnya hal itu dilakukan karena pada Pilpres 2014 dan 2019 Prabowo kalah di dua provinsi tersebut Analisa Jamiluddin Prabowo tampaknya tidak ingin mengulangi kekalahan Sehingga merasa perlu mendatangi pesantren berpengaruh di dua provinsi tersebut Yaitu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur Langkah politik Prabowo itu dilakukan dengan harapan meningkatkan elektabilitas menjelang Pilpres 2024 Setidaknya peningkatan elektabilitas itu dapat diperoleh dari warga NO di Jawa Timur dan Jawa Tengah Pada Pilpres sebelumnya yang lebih banyak memilih Joko Widodo Katanya Mantan dekan Fikom Fisip ini menuturkan Upaya Prabowo untuk meningkatkan elektabilitas semakin jelas Dengan menyempatkan berkunjung ke Kofifah saat bersafari ke Jawa Timur Prabowo kata Jamiluddin perlu mendapatkan dukungan dari Kofifah Karena sosok orang nomor satu di Jawa Timur itu berpengaruh dan mengakar di warga Nahdiyin Jadi kalau Kofifah bisa diajak menjadi bagian gerbongnya Maka Prabowo berharap elektabilitasnya di Jawa Timur akan moncer Hal itu diperlukan agar Prabowo pada Pilpres 2024 dapat menang di Jawa Tim Imbuhnya Untuk di Jawa Tengah, lanjut Jamiluddin, Prabowo nampaknya sengaja bersafari ke Kiai yang memiliki pengaruh besar Dalam pandangan Jamiluddin, peluang Prabowo mendapat dukungan dari kalangan Nahdiyin lebih memungkinkan Ia dapatkan ketimbang berkunjung ke tokoh nasionalis Apalagi Jawa Tengah selama ini sudah terbentuk menjadi basis politik BDIP Nah itu teman-teman safari politik yang dilakukan Pak Prabowo berkunjung ke beberapa tempat Dan ini saya pikir sah-sah saja teman-teman Pak Prabowo berkunjung bersilaturahmi apalagi hari ini adalah momen lebaran Dimana Pak Prabowo bebas kemana saja Disamping itu teman-teman memang kalau ingin mendapatkan suara yang signifikan di Pilpres 2024 Maka memang harus menggalang kekuatan mulai dari sekarang Paling tidak konsolidasi silaturahmi ke beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh Nah kalau yang dilakukan Pak Prabowo ini sudah benar sebenarnya mengunjungi para Kiai, para ulama yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur Karena kalau kita melihat di Pilpres 2014-2019 Warga masyarakat Jawa Timur ini lebih memilih Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo Karena itu Pak Prabowo tidak ingin mengulangi kekalan berikutnya Bagaimana dia bisa merangkul warga masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah Dengan melakukan safari politik Dengan bersilaturahmi dengan beranjang sana kepada tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah Nah teman-teman kalau kita melihat Pak Prabowo sudah dua kali menjadi calon presiden dan dua kali itu pun Pak Prabowo kalah Nah ada yang mengatakan apakah Pak Prabowo akan maju lagi di 2024 dan akan mengalami kekalan berikutnya Wow ini menjadi sesuatu yang luar biasa teman-teman Kalau sudah beberapa kali maju tetapi gagal Karena sebelumnya itu teman-teman sebelum 2014 Pak Prabowo juga pernah Berdampingan dengan Megawati Soekarno Putri maju di Pilpres Tetapi itu pun juga kandas melawan Pak SBY waktu itu Nah setelah itu Pak Prabowo maju di 2014 Menggandeng Hatta Rajasa 2019 menggandeng Sandaga Unuka lagi Dan di 2024 ini Pak Prabowo yang belum menentukan siapa yang akan digandeng Siapa yang akan menjadi pasangannya di 2024 Kabarnya teman-teman Puan Maharani ini dikadang-kadang akan menjadi pendamping Pak Prabowo di 2024 Tetapi kita juga melihat bahwa PDIP kuat teman-teman PDIP itu punya suara yang cukup banyak PDIP pemenang pemilu 2019 Apa mau menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo ini yang menjadi soal teman-teman Sementara Partai Gerindra ini masih di bawah jauh dari PDIP Apakah bisa Pak Prabowo menjadi calon presiden Sementara Puan Maharani menjadi calon wakil presiden Yang lebih mungkin adalah Puan Maharani menjadi calon presiden Pak Prabowo menjadi wakil presiden Ini kalau kita melihat dari suara partai Tetapi kalau kita melihat elektabilitasnya teman-teman Ini Puan Maharani kalah jauh sama Pak Prabowo Subianto Jadi kalau kita lihat beberapa lembaga survei itu Menempatkan Pak Prabowo menjadi Orang terbanyak yang dipilih untuk maju di 2024 Kemudian ada Pak Anies, ada Ganjar Dan Puan Maharani jauh ke belakang teman-teman Itu kalau dilihat dari elektabilitas sosok tokoh yang akan maju di 2024 Maka kalau Puan Maharani menjadi calon wakilnya Pak Prabowo ini sangat mungkin Karena dilihat dari elektabilitas Tetapi kalau dilihat dari suara partai memang Gerindra kalah sama PDIP Kemudian ada wacana lagi Pak Prabowo ini berduet dengan Muhammad Eskandar Ketua umum PKB Karena kalau menggandeng PKB Ini logikanya akan bisa menggandeng warganah diin Karena warganah diin kebanyakan memilih PKB Dalam pilihan politiknya di setiap pemilu Tetapi kalau kita melihat lagi teman-teman Kemudian kebijakan dari ketua umum PBNO mengatakan bahwa NO tidak berpolitik praktis Jadi NO ini bebas warganya memilih siapa yang akan didukung Tidak berpolitik praktis Nah kalaupun Prabowo Subianto ini menggandeng Muhammad Eskandar Untuk maju di Bilpres 2024 Pertanyaannya apakah Muhammad bisa menarik warganah diin Untuk memilih pasangan Prabowo Muhammad Eskandar Ini juga menjadi pertanyaan teman-teman Karena ketua umum PBNO sudah mengatakan bahwa Warganah diin atau NO ini tidak berpolitik praktis Ini sama dengan Muhammadiyah teman-teman Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis Tetapi kalau dilihat dari personalnya Personnya ini kan bebas Tetapi secara organisasi PBNO maupun Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis Sehingga bisa kemana-mana Nah dengan duet misalkan Pak Prabowo sama Muhammad Apakah Muhammad bisa menarik warganah diin Untuk memilih pasangan Prabowo Muhammad Eskandar Nah ini juga menjadi pertanyaan teman-teman Dan kemarin juga ada syarat yang diajukan oleh pihak Gerindra Kalau mau berkoalisi antara Gerindra sama PKB Maka yang jadi calon presidennya adalah Pak Prabowo dan wakilnya adalah Muhammad Eskandar Itu syarat untuk berkoalisi untuk maju di 2024 Tetapi ini masih dalam bentuk wacana yang belum fik teman-teman Karena dinamika politik ini setiap saat berubah Dan sampai hari ini memang belum ada Pasangan yang dideklarasikan Apakah Pak Anies Basbidan Apakah Ganjar Atau Pak Prabowo Subianto Tetapi kalau kita melihat Partai lain seperti Nasdem Ini mencoba untuk Menampung aspirasi para tokoh Siapa sebenarnya yang diunggulkan Yang diinginkan publik Untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden Karena itu Nasdem melakukan rakernas pada 15-17 Juni 2022 ini Yang akan mengusulkan beberapa nama untuk diusulkan menjadi calon presiden Itu dari partai Nasdem Tetapi partai-partai yang lain ini belum bergerak Belum menentukan sikapnya Siapa yang akan diusung Siapa yang dipaketkan dan sebagainya Ini belum ada Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax